Viral tentara Ukraina terluka dan ditinggalkan unitnya dibantu oleh tentara Rusia. Prajurit agatan bersenjata Ukraina itu mendapat pertolongan setelah ditinggalkan oleh rombongan mereka sendiri sejauh 2 km melalui ladang ranjau. Perang yang terjadi antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina terhitung hingga hari ini, Jumat 27 Mei 2022, telah berlangsung selama 93 hari. Konflik bersenjata di Eropa antara dua negara bertetangga ini dimulai sejak Kamis 24 Februari lalu. Yakni setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan militernya untuk melancarkan serangan penuh ke Ukraina. Tujuan invasi yang disebut Rusia, operasi militer khusus ini adalah demiliterisasi dan denasifikasi Ukraina. Hingga saat ini perang masih berlangsung di sejumlah daerah Ukraina. Sejumlah tentara dikabarkan tewas di medan perang hingga mengalami luka serius. Seperti video yang ramai beredar di media sosial, menunjukkan seorang prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang terluka dan ditinggalkan oleh unitnya. Dikabarkan tentara Rusia dan DPR itu membawa seorang prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina yang terluka untuk mendapatkan pertolongan setelah ditinggalkan oleh rombongan mereka sendiri sejauh 2 km melalui ladang ranjau. Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan mengunjungi tentara Rusia yang terluka dalam perang di Ukraina. Putin mengunjungi mereka di rumah sakit klinis pusat militer Mandryk di Moskow pada Rabu 25 Mei 2022. Pada kunjungan tersebut, Putin ditemani oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Sohigo. Foto-foto kunjungan tersebut dipublikasikan oleh saluran telegram Kremlin. Pada foto-foto itu terlihat Putin dan Sohigo memasuki salah satu bangsal dengan jas medis. Mereka berbicara dengan tentara yang telah menjalani perawatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.